Partai Demokrat dinilai setengah hati mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 mendatang. Hal itu terlihat dari gaya Partai Demokrat yang tak bekerja secara konkret untuk pemenangan Prabowo-Sandi. Dukungan Partai Demokrat terhadap pasangan nomor uru dua terus dipertanyakan. Jurubicara tim kampanye nasional pasangan nomor uru satu, Rutsi Stompul menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono setengah hati mendukung Prabowo-Sandi. Bahkan Ruhd mengklaim sangat mengerti isi hati SBI yang sesungguhnya yang ingin merapat ke Jokowi-Ma'ruf. Demokrat itu bukan dua kaki, tegas aku katakan, setengah hati. Faktanya tadi seperti kita sudah dengar dari email ya, Ini konsisten karena kami sama-sama kader Pak Jokowi-Dodo. Solusi inilah seperti yang dikatakan Aji yang tidak ada. Tapi pertama yang email dulu ya, Kenapa saya katakan suasana Pak SBI seperti sekarang ini? Karena saya tahu kalau dibelah hatinya yang paling dalam. Pak SBI itu maunya mendukung Pak Jokowi-Dodo. Partai Demokrat membantah dan menyatakan bahwa SBI tetap mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Namun untuk sementara Partai Demokrat akan fokus untuk pemilu legislatif terlebih dahulu. Kami mendukung pasangan calon Prabowo-Sandi. Itu poinnya. Bahwa saat ini Pak SBI berkeliling di wilayah-wilayah yang kami memang harus menaikkan elektabilitas partai, itu adalah tugas dan tanggung jawab baik Pak SBI dan jajaran pengurus pusat termasuk juga Mas Agus sebagai Ketua Kogasma yang kemudian juga melakukan penggalangan dan melakukan konsolidasi ke bawah. Polemik ini muncul pasca Gerindra menadi janji Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. SBI pun merespon di akun Twitternya dengan mengkritik pasangan nomor urut dua tersebut. Salah satunya mengenai pernyataan politik yang semprono. Dari Jakarta, Davi Pratama, Zulkifli, ANYUS melaporkan.